Saya sudah mulai mengikuti saya, ketika saya berbicara dengan saya. Saya tidak melihat sejati, saya tahu sejati, saya tahu sejati, saya tahu sejati. Alias Kap Khijri, petarung Dagestan yang baru saja menang mudah di UFC Columbus kemarin, mengungkapkan sesuatu yang menggetarkan di acara konferensi pers pasca kemenangannya melawan Dennis Tio Liulin. Beberapa para hadirin, Sonta agak terkejut dengan statementnya yang terakhir, di mana mereka menganggap gaya ungkapannya tidak berbeda dengan petarung sensasi di kelas welter Hanjat Cimait. Prospek pertarungan kelas menengah UFC antara Stain Setriklan dan Alex Pereira juga sedang dikerjakan untuk acara UFC 277. Pereira, yang terkenal dengan beberapa kemenangan kickboxingnya atas juara bertahan kelas menengah Israel Adesanya, tampak telah tampil mengesankan sejak melakukan debutnya di UFC. Petarung yang berusia 34 tahun itu meraih kemenangan TKO atas Andreas Michailidis pada November tahun lalu, dan baru saja mengalahkan Bruno Silva melalui keputusan mutlak pada awal bulan Maret yang lalu. Sementara itu Stryklan sedang dalam enam kemenangan beruntun, setelah baru-baru ini mengalahkan Jake Hermansen melalui keputusan terpisah pada bulan Februari. Pertarungan ini telah disetujui kedua petarung secara lisan, dan kemajuan dari potensi ini adalah bahwa pemenang dari pertarungan ini bisa bertindak ke penyisihan perebutan gelar, yang mengindikasikan jika Pereira mampu memenangkan, maka jarak pertemuannya dengan Adesanya akan semakin lebih dekat lagi sebagai momen balas dendam. Meski sebelumnya Pereira pernah mengatakan bahwa dia tidak terlalu berambisi untuk mengejar mantan lawan kickboxingnya, yang telah dua kali dikalahkannya Israel Adesanya, namun setelah kemenangan terakhirnya, Pereira memanggil Jared Kanonir petarung peringkat kedua untuk mempercepat kenaikan peringkatnya. Dan Webcy tampak merespon permintaannya meskipun menggantikannya dengan peringkat keempat, St. Strickland. Puatan yang sampai saat ini belum berperingkat, akan memiliki kesempatan untuk masuk ke dalam lima besar kelas menengah, dan mungkin mendapatkan kesempatan merebut gelar melawan Adesanya, terutama mengingat sejarahnya bersama sang juara jika mampu menghabisi Strickland. Namun di sisi lain, Strickland juga mungkin bisa mendapatkan hal yang sama untuk pertarungannya dengan Adesanya, jika dia menang melawan Pereira. Performanya yang impresif ditambah dengan fakta bahwa dia belum pernah menghadapi sang juara, merupakan sebuah peluang yang bisa membuatnya segera mendapatkan gelar juara. Namun, bagaimanapun juga, masih ada Jared Karnonir yang perlu dipertimbangkan karena dia juga belum menghadapi The Last Style Bender, di mana untuk pertarungan berikutnya berpotensi menghadapi kepala gerbong divisi kelas menengah itu. Petarung yang diperhitungkan lainnya di divisi kelas menengah kali ini datang dari Dagestan, yang muncul dari kampung halamannya Khabib Nurmagomedov Mahajkala, alias Khab Khizrid. Petarung yang belum terkalahkan ini baru saja menyelesaikan tugasnya dengan baik di UFC Columbus yang baru saja usai. Alias Khab Khizrid memenangkan debut promosionalnya dengan menekan Denis Tiyulilin, melalui Rirne Kecok di ronde kedua. Meskipun banyak orang berpendapat bahwa Denis Tiyulilin bukanlah lawan imbang bagi Khizrid, namun petarung Dagestan itu tetap menganggap pertarungannya kemarin tergolong seru. Kemenangannya ini merupakan penghentian ketiga secara beruntun dari Khizrid, sekaligus penyelesaian Rirne Kecok yang kedua juga secara beruntun dipertontonkannya di hadapan penggemar. Setelah kemenangan ini, Khizrid pun akhirnya memperbarui rekor kemenangannya menjadi 14-0 dari sebelumnya 13-0 tanpa noda dan menjadikan performa yang sangat diperhitungkan di kelas menengah 185 pun. Khizrid memang telah cukup lama menantikan pertarungan yang dinilainya seru sepanjang satu tahun berlalu dia menandatangani kontrak dengan UFC. Oleh sebab itu, Khizrid akan terus berusaha untuk menjatuhkan setiap lawannya. Petarung masa depan Dagestan ini memang tergolong petarung sabar dengan tingkat kewaspadaan yang cukup tinggi. Namun di sebalik itu, Khizrid juga banyak menyimpan senjata yang mematikan. Terutama dari pukulan tangan kanannya dan kecepatannya meraih take down dipastikan akan menjadi masalah besar bagi lawan-lawannya. Keterampilannya ini telah dibuktikannya di UFC Kalembus kemarin melawan Denis Tewi Lin. Di mana pada ronde kedua, sebelum menit-menit berakhirnya pertarungan, Khizrid tampak cepat meraih pertahanan lawannya dan langsung menyimpul agresinya dengan amunisi rear naked chock yang memaksa pertarungan berakhir dengan finish. Uniknya lagi menurut pengakuannya, Khizrid bisa saja jika ingin menyelesaikan Tewi Lin di ronde pertama karena menurutnya peluang itu ada, namun dia ingin menikmati ruangan Octagon dan tidak mengharapkan pertarungannya kemarin selesai dengan waktu yang cepat. Pada saat konferensi pers berbahasa Dagestan, Khizrid mengatakan Ini yang saya harapkan, saya ingin menunjukkan pertarungan yang seru. Sudah lama sekali saya sudah menandatangani selama satu tahun. Semua lawan saya terus jatuh, jadi akhirnya saya mendapatkan yang ini. Saya ingin menunjukkan pertarungan yang menarik. Orang ini akhirnya menjadi sangat tangguh. Mungkin ada peluang finish di ronde pertama. Tapi saya juga ingin merasakan Octagon, merasakan udara, tidak ingin finish terlalu cepat. Selain itu, saya pikir itu adalah hal yang bagus. Katanya menjelaskan kronologi pertarungannya kemarin. Khizrid juga kembali menegaskan tentang kesiapannya untuk pertarungan selanjutnya dan bertekad akan melahap semua lawan-lawannya karena dia adalah raja baru di kelas menengah sekarang. Lantas bagaimana dengan adesannya? Tentunya The Style Winter masih bisa berlenggang santai karena potensi Khizrid untuk mencapai kursi kerajaan mungkin masih tampak jauh. Divisi kelas menengah tampaknya akan semakin seru setelah dua pertarung barunya antara Alex Pereira dan alias Khizrid masing-masing memiliki tekad yang serupa agar cepat ke puncak. Lebih indahnya lagi tiga UFC mengikut sertakan Khizrid di UFC 277 di mana Pereira berkompetisi di acara tersebut agar lebih jelas lagi siapa yang lebih mendahului dari start mereka di acara tersebut. Saya siap bertarung dengan siapapun Saya siap bertarung besok jika harus Saya siap untuk menghancurkan semua orang Saya ingin bertarung Juli atau Agustus Seperti yang dikatakan kerabat saya di tim saya beri saya siapapun Saya akan menghancurkan siapapun Katanya lagi di mana jika diperhatikan gaya ungkapannya ini tidak berbeda dengan Hanjat Cimaeb sebagai raja baru di divisi mereka masing-masing. Jika Anda ingin melemparkan saya ke ujung yang dalam Saya akan bertarung di ujung yang dalam Jadi saya tidak khawatir tentang orang-orang yang benar-benar jauh di dalam divisi Saya sendiri adalah singa Saya akan memakannya Di hutan ini ada raja baru sekarang Tegasnya kembali sebagai klaim raja yang baru di divisi kelas menengah Kedua petarung tangguh ini Antara alias khabhizrid dan Alex Pereira Masing-masing dari mereka memang belum memiliki peringkat divisi kelas menengah Namun Alex Pereira telah disiapkan UFC untuk lawan berikutnya Sementara Hizrib belum memanggil siapapun Namun rumor yang beredar Kemungkinan potensi Hizrib berikutnya akan melawan Derek Brunson Dari lima besar atau teman sepelatihan Hanjat Cimaeb, Darren Till Para pengamat juga mengatakan bahwa kedua petarung ini akan menjadi sensasi baru di kelas menengah Dan hampir dipastikan akan menuju pertarungan gelar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!